Intro Untuk menyerap aspirasi masyarakat dari sisi ekonomi, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi memimpin sosialisasi pemulihan ekonomi di masa pandemi yang dilaksanakan di Balai Desa Rowamarto, Kecamatan Batian Rowo. Sebelum memimpin sosialisasi, Kang Marhen meninjau langsung kondisi jalan usaha taning yang memerlukan perbaikan. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati Dalam statementnya, Kang Marhen menyatakan bahwa sudah saatnya kita laksanakan gerakan bela dan beli produk lanjut untuk mendorong bangkitnya perekonomian di Kabupaten Lanjut. Terima kasih. Yang selama ini dari sisi kesehatan sudah Alhamdulillah kita bisa menangani. Yang kedua dari sektor ekonomi. Maka di desa Rawamarto tadi sudah disampaikan hampir 95 persen itu petani. Dan Alhamdulillah tanahnya juga subur tadi, jalannya bagus, sawahnya juga subur. Cuma tadi sedikit ke dalam, jalan ke sawahnya agak jelek. Mungkin tadi kita carikan solusi-solusi, kira-kira kalau jalannya desa, ya mungkin nanti bisa diambilkan dari dana desa. Terus kabupaten juga ikut, itu istilahnya gotong-royong. Bentuknya apa? Bantuan keuangan untuk jalan petani. Karena apa? Tahun ini, tahun besok, kita fokus ke jalan-jalan yang dilewati oleh umum dulu. Kita targetkan tahun depan itu, dengan juga sudah tidak ada jalan lagi yang rusak. Nah berikutnya mungkin nanti jalan-jalan mungkin petani, jalan kuburan dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan ekonomi, saat pandemi ini saatnya kita bersatu padu, kita nganjuk bangkit ekonominya. Dengan cara apa? Yaitu membela, bela dan beli produk nganjuk. Khusus di bidang pertanian, jalan usaha tani merupakan salah satu faktor penunjang pemulihan perekonomian Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar rakyatnya berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Nganjuk akan bersinergi untuk memperbaiki jalan usaha tani tersebut.